Intro Halo teman teman semua bertemu lagi dengan saya Untuk video kali ini saya hanya ingin berbagi buat teman teman Bagi teman teman yang ingin melakukan install sebuah program pada laptop Ternyata programnya tidak bisa digunakan ya Ada beberapa fitur yang harus kita lengkapi supaya bisa kita menggunakan program tersebut Contoh salah satunya adalah sebuah aplikasi Mendeley Mendeley itu biasanya kebanyakan sekarang digunakan oleh anak-anak kuliahan ya Jadi ini sangat butuh aplikasi Mendeley Tapi ternyata dibalik kita menginstall aplikasi Mendeley Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya penginstallan Mendeley Salah satunya adalah Mendeley tidak bisa digunakan ataupun error runtime Secara otomatis saat kita membuka aplikasi Mendeley seperti ini akan muncul di program Cannot because IP MS with CRT runtime nya error ya Jadi kita harus memperbaiki terlebih dahulu Dengan cara biasanya kita harus mendownload aplikasi yang namanya Microsoft Visual C++ 2015 Dan sesuaikan Windows nya apabila menggunakan Windows 32 bit Pakai yang versi 8.6 Sedangkan kalau laptop kalian menggunakan Windows versi 64 bit Pakai menggunakan versi 64 Oke Ternyata Di saat kita melakukan install Visual C++ ini error Ternyata error seperti ini 0x80240017 Unspeak-speak error Errornya seperti itu Kita sudah coba uninstall Update yang versi terbarunya Download dari berbagai website Tetap error seperti ini Yang menyebabkan Microsoft Visual C++ ini tidak bisa terinstall ke laptop kita Secara otomatis Mendeley juga tidak akan bisa kita pergunakan Karena aplikasi pendukungnya Yaitu Microsoft Visual C++ tidak bisa digunakan Jadi disini saya ingin berbagi tips Buat teman-teman Cara mengatasi unspeak error seperti ini Supaya Visual C++ itu bisa di install sampai suksesful ya Oke Langsung saja kita ke video selanjutnya Untuk cara mengatasi Untuk supaya Visual C++ ini bisa di install Oke kita close Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Teman-teman bisa ya Subscribe dulu channel kita ini Share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa klik loncengnya Agar selalu dapat notifikasi video terbaru di channel ini Oke kita lanjut videonya Oke untuk mengatasi cara Mengatasi errornya Penginstalan V-series 8.6 seperti ini Ya disini kita coba uninstall terlebih dahulu Kita uninstall dulu Microsoft Visual C++ nya Oke kita tunggu sejenak Kita tunggu sebentar ini Sampai Microsoft Visual C++ nya Teran install Oke Sekarang sudah teran install Sekarang kita akan install ulang kembali ya Sebelum kita install Ini posisi V-series nya Bisa kita masukkan ke desktop Atau di laptop itu juga tidak masalah Oke disini master nya Oke saya install nya dari langsung dari PlayStation saja Oke disini kita menginstal Kalau langsung kita install seperti ini Secara otomatis nanti akan error kembali ya Itu saya yakin Ini saya sudah coba Beberapa aplikasi fiturnya Itu berdasarkan pengalaman saya Sudah coba beberapa kali update ya Update untuk Visual C++ nya Tetap error ya Dan ini Sangat banyak dijumpai Di teman-teman yang lain juga Seperti itu Permasalahan error seperti ini Oke Tetap permasalahan error seperti ini Oke Jadi caranya Close Kalian bisa uninstall dulu Atau langsung juga bisa Oke Langkahnya klik kanan V-series nya Kemudian klik troubleshoot capability Oke disini kita lihat Isu troubleshoot nya ya Setelah seperti ini muncul Langsung klik try recommended setting Disini permasalahannya Kenapa tidak update Karena sebenarnya Laptop kita itu menggunakan Surface Pack 2 ya Ternyata Visual C++ itu Visual C++ itu update Compatible nya ke Surface Pack 1 Windows Surface Pack 1 Jadi bagaimana caranya Supaya bisa terinstall Setelah muncul seperti ini Kita langsung kembali Ke aplikasi Visual Redis nya Yang ini jangan di close ya Yang ini jangan di close Yang ini Test Capacibility nya Jangan di close Oke sekarang kita langsung Repair aja Atau uninstall dulu Kemudian install juga bisa Tidak masalah Saya langsung repair aja Biar cepat Ini dengan catatan Jangan di close ya Yang try nya tadi Jangan di close Kita tunggu Kita lihat Apakah dia berhasil Atau tidak Oke Successful ya Secara otomatis Microsoft Visual nya Selesai Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih